Intro Ini sejarah ini ilmu khakiat Cuma ilmu khakiat begini ini mesti bener nih Uat mesti bener nih, kita mesti membantu warga yang gak bisa ngomong itu Artinya bintang kok rapantes, kita ngomong ilmu ini pun ngetelius rapantes Kita gak pernah ngerokok, neraka ini rasanya wujud Tapi raksin nukung, ini juga wujud Akhirnya orang yang mwkm ini, kira-kira mau ngerokok Jadi ada orang yang ngaku wali, karena waktu yang ngerokok itu wali Suasta, sudah tereliminasi Pada biasa dunia itu selengsar Jadi cara wali itu ketemu antara wali latihan ini jadi namanya Jadi cara yang pun level-level itu pun anak buah, wali latihan itu udah gak bener Ngerti makna yang lainnya, makna yang paling populer populer itu orang-orang pengiran kang wajib disembah kumujud illallah kesalahan cuma makna populer ini yang paling banyak menghancung kesalahan ya untungnya itu tadi karena yang melapaskan juga tidak paham sehingga dimaafkan sebetulnya tingkat kesalahannya paling paling tinggi karena nanti melahirkan makbun la ilaha orang-orang pengiran kang wajib disembah kumujud illallah berarti dia aneh ono cuma orang wajib disembah jadi tingkat kesalahannya paling tinggi tapi terdiri paling populer ini jauh kan yang boleh paling kesalahannya paling tinggi tapi paling nanti orang tentang pengajian kumujudnya tidak dipolong masalah wajib disembah kumujudnya saya tenang tapi ini pengajian tidak nanti jam saja yang ramai ini tidak tentu orang itu populer jadi terdiri kandang salah di sini perempuan seperti ini dia bertang Harper berarti kita berlaku sebagai orang yang HAJIS yang lalu berkati mereka tidak dikati mereka. Mekanku saja mereka yang telah beritahu mereka kepada mereka mereka. Lalu mereka yang mulai kecuali mereka mereka tidak melakukannya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembahir mausyid ilawah itu tingkat kesalahannya paling tinggi Karena artinya melahirkan makhum berarti ada Tuhan cuma ada wajib Itu makna yang paling populer tapi tingkat kesalahannya Dan karena yang melapaskan juga tidak tahu kalau itu salah Juga tidak punya makhum yang kemudian Maka tidak jadi taklah tidak jadi taklah karena tidak tahu tapi tetap salah Kan enggak berarti kesannya kan ada Tuhan di luar Allah cuma enggak harus Makna yang dianud oleh ahli hakikat itulah ilaha orano wujud ikum wujud ilawah itu aliki Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang serius wujud yang dengan makna hakiki kecuali Karena misalnya ini merenung secara lucu secara santai Misalnya sambal telok bumi itu wujud nyatanya saya berpijak di bumi Lalu alasan dia wujud itu karena apa? Wujud itu artinya ada Ada itu maknanya itu tidak bisa didiadakan Kalau bisa didiadakan namanya itu Inkanul Adam Jadi dalam teori ilmu kalam itu setiap wujud itu Setiap wujud yang di luar Allah itu tetap punya dua sisi Sisinya dia sekarang itu wujud dengan arti ada Tapi dia tetap menisahkan sisi Inkanul Adam Bisa dilenyapkan Bisa apa? Dilenyapkan Al-Adam yang sekarang asal tidak Adam yang muhal Misalnya tidak mutanafian, mutadosen, dan muta matilan itu Biar tidak ada kesan kalau orang hakikat itu karena bodoh secara ilmu kalam Ilmu dialektik, ilmu manteg Seperti bumi ini kan sekarang wujud Tapi wujudnya bumi tidak berarti apa-apa Karena dengan potensi bisa dilenyapkan Bisa apa? Berarti wujudnya dia tidak punya eksistensi Tidak punya eksistensi hakikat Karena bisa apa? Dilenyapkan Nah sekarang sesuatu yang sedang tidak ada Yang sekarang sedang tidak ada Misalnya surga atau neraka Menurut pendapat yang mengatakan belum ada Juga tidak bisa dikatakan tidak ada secara hakikat Karena setiap saat bisa diwujudkan Misalnya anak kita, cucu kita Cucu kita sekarang tidak ada Tapi di mata Allah ini tidak ada Karena bagi Allah tahu waktunya mau diadakan Berarti Al-Adam yang sekarang sedang Adam, sedang tidak ada Ya tidak dengan status Azam yang fakiri Karena bisa diwujudkan Yang wujud sekarang ada juga tidak dengan status wujud yang fakiri Karena bisa dilenyap Nah yang tidak menerima itu semua hanya Allah Makanya Allah disebut wajibul wujud Yang wujudnya pasti ada terus Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para Nabi Para wali Yang wujudnya itu berstatus harus Paham ya? Jadi bumi Alam raya ini bisa dibayangkan tanpa bumi Duktinya di Mars ada Di planet yang lain Alam raya bisa dibayangkan tanpa tanam-tanaman Malaikat juga tidak butuh tanaman Logalini maliki Ini tiari ilmu kalam ya pakai otak Dan itu digarang oleh Imam Samisi Di umul Barohin Wujud yang sekarang Kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua Sekarang memang wujud Dikamannya mutfa itu tak pisau ya lorati ini Tak jiwit ya loros Basoknya mati Tapi wujud ini kan bisa dilenyap Dilenyap Sehingga wujudnya dia tidak berstatus wajibul wujud Al-Adam yang sekarang Itu juga tidak berstatus wajibul Adam Karena setiap saat bisa diwujudkan Kayak anak cipu kita Sekarang tidak ada Tapi setiap saat bisa diwujudkan Nah Karena wujud kayak bumi itu Tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya Karena setiap saat bisa dilenyapkan Toh yang nanti bisa melihatkan Juga hanya Allah s.w.t Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan Toh al-Adam sendiri tidak bisa wujud Dengan dirinya sendiri Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri Hal yang sekarang belum ada juga Tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga Karena diijadilah itu Karena peran Allah Larak ngunuh yang wujud Sehingga ini yang penting Yang Adam yang penting Yang penting Allah Akhirnya dimana ini lah Orang yang wujud Khakikat lu wujud Ilah Allah Kecuali Itu sejarah ini Ilmu Khakikat Cuma ilmu khakikat begini Ini mesti benar Ini mesti benar Ini mesti benar Ini mesti benar Ini mesti membutuh warga Tidak bisa tahu itu Artinya benar Ini mesti benar Ini mesti benar Ini mesti benar Menurut orang yang berapa Menurut orang yang berapa Ini mesti benar Tapi mereka masih benar Tapi mereka masih benar Ini juga benar Benar Akhirnya orang yang menemukan ini Kira-kira ini Mau orang yang berapa Jadi orang yang mengatuh warga Ini orang yang berapa Warga dan itu warga Warga swasta Tereliminasi Karena piala dunia itu selain serb Jadi cara wali itu semua Antara wali latihan itu Jadi nama Jadi cara yang pun Level-level itu Ini pun anak buah Ini pun wali latihan Itu sudah Tidak benar Faham Kalau dia tidak Nah iya karena sama-sama tadi Wujudnya surga juga bisa dilenyap Wujudnya neraka juga bisa dilenyapkan Kalau samtang tanya Tapi surga kan tak tanya abadi Apa karena unsur surga itu sendiri tidak Yang mengabadikan juga Apa yang Apa yang Ini sering ditakui Suarga dari abadi Kalau ada ayat yang menggunakan Quran Kholi di Nabiya Madamati sama Waduh walardu ila ma'asa'a Rabduk Apa yang kholi di Nabiya Di ila ma'asa'a Rabduk Keabadian surga itu Masih ada ikhtisna Ada pengecualian Kecuali kalau Tuhan berbehanda lain Berarti kan Orang masuk surga Ada potensi dinerakakan pasti Orang yang di neraka berpotensi dicordakan Setiap kemanusia Aku lah ambil suarga kerana kapan-kapan Kepada dipakai Kepada pengalaman Pengeran pengirahan ngersana Tapi saya ada pengeran sewarga Selapa hasil Ada yang ngomong-ngomong kan ngantel, nanti ngomong kira ngantel, intinya kuncinya di Tuhan, inti ayat itu adalah kuncinya di Tuhan, makanya ketika ada seorang mahasiswa tanya saya, God ini ada buku yang menulis menakar keabadian surga dan neraka, karena surga neraka itu adalah materi, pasti bisa ru, susah, kenapa surga bisa abadi, ya saya jawab, surga itu gak abadi, neraka juga gak abadi, yang abadi adalah iroda tua, bahwa Allah menghendaki surga itu abadi, jadi keabadian surga itu dikawal oleh iroda tua, supaya surga abadi, surga itu gak pernah abadi, aku raja gila, sekarang buku kan Dhani, mulai diudek suarga neraka, berabadi, orang yang merah tahu itu saya yakin surga neraka tidak, yang abadi adalah iroda tua, masih aduwa, lah kebetulan masih aduwa, pisahnya Allah tentang surga yang gak dibahnir, abadi, jadi yang abadi itu iroda tua Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.